Hei, gini pak, sekarang gini aja Petok D-nya sempen Sama-sama petok D-nya Sama, sama Iya, ayo, ayo Sekarang kekurangan Jangan ditutup, tutupin loh ya Yolah ya, kalau Hidup di kampung seperti ini, gitu Terus Bangunan sekadang wakil Ini kan Kedaliwarso Pak Rungji, saya dari Sepro Saya mau mengatakan permasalahan jalan Ini kan ada titik jalan Sebenarnya ini ada jalan Tapi dipergunakan sama warga Itu bangunan pak Soalnya satu jalan ini Perbatasan Beda RT, beda RW Loh enggak Kayak jalan yang dimasuk itu Itu biarannya siapa? Itu wilayah sebelah pak, RW4 Berarti jalannya wilayah sebelah? Iya Ditutup? Ditutup sama warga RW4 juga Sama bangunan Gak sesuai surat Bangunannya itu makan jalan ntar ya pak? Iya, makan jalan Mepet di gimpil sungai Mepet di gimpil sungai Mepet di gimpil sungai Sudah berguna Sudah Ya apa jadi lurai? Ya lurai Bilang dibongkar di garisan Tapi sama sekarang enggak ada Bongkar lurai Bongkar lurai Bongkar lurai 20 Bangunan itu berapa Berga yang Ber 20 Hampir 20 rumah Oh itu Pak Cora itu sungai Iya, itu sungai Tapi ya Suratnya itu beda-beda pak Yang baru 12 Awalnya itu 9 Sampai dibikir sungai itu jadi 12 Tapi itu yang baru pak Yang dibeli pengembang Tapi kalau yang warga lama itu masih 9 itu kenapa pengembangin? enggak pasti pengembangin yang ngapain gitu loh dulunya pak itu makan bibir sungai dulunya enggak pak dulu kan masih ada spisnya terus berapa tahun itu tank yang datang darat itu yang mulai membangun bibir sungai akhirnya yang ke utara itu mengikuti semua pak padahal disitu ada titik jalan berarti sungai tambah sempit? iya, tambah sempit baik saya nanti jalan terus sana ya ini kan pisor ya ini makuat parkir mobil ini kan seharusnya kan menjurut suratnya apanya itu? suratnya surat apa? surat pertok terus? pak sabar terus? mana orangnya? ceritanya apa? saya ini sudah mengembangin melihat saya ini mengembangin ini oh ini mengembangin dihilsi di dalam ini di dalam ini di dalam ini oh ini asli jalan kembar ini sebenarnya jalan ada jalan berarti pengapling sini nggak ngasih jalan waktu awalnya mau ngasih jalan 2 meter sungai di tengah terus dipermasalahan yang mana sekarang sungai ini kenapa nah sungai sungai ini dulu berapa meter ini yang ngapel 2 meter tinggal 1 meter pada saat awal membangun dulu kenapa enggak dipermasalahkan artinya kenapa enggak dipersoalkan ayo ada titik jalannya sebenarnya dari sana kalau enggak ada titik jalan nggak mungkin kita tuh pakai surat gitu surat tanah sama surat tanah kita komperakan kan seharusnya sungai enggak boleh seperti ini itu lah kakayu itu kan repot banjir sini kalau hujan banjir kalau hujan banjir lah ini iya banjir ini kremis aja wis genangan seperti ini kremis aja kaginya bapak lihat sendiri kayak ini sungainya tuh semakin ke selatan sungai ini semakin merucut kecil semakin merucut enggak kalau enggak ada titik jalan enggak mungkin warga saya itu sampai ke jenangan mengadu ke jenangan makanya waktu di kelurahan sama Pak Lura sama Pak Rwi tapi tunjuknya suratnya warga mereka tapi enggak mau yang enggak mau siapa yang warga sini kita kan repot artinya juga enggak mau itu kan jawabannya aja gitu loh Pak makanya kan warga ini sudah tahu bahwasannya bangunan rumahnya curangnya enggak sampai di Kirjum cuma dikasih ipadah ini bangunan yang lama itu ini dia tahu kalau suatu saat terbaca gitu Pak kita cuma apa namanya mengembalikan semestinya setelah ini rumah ini gimana cara cara mengembalikannya ini kayak ini tambah merucut tambah kecil rumahnya Pak RT ini seharusnya Pak RT kan bilangin jangan seperti ini kalau hidup di kampung seperti ini gitu terus bangunan ini kan ke Daliwarso istilahnya ke Daliwarso yang dipermasalahkan itu yang dipermasalahkan itu yang dipermasalahkan itu di sebelah kiri nggak dari sini aja kelihatan sekarang rumah ini sudah segitu banyaknya kenapa sejak awal lo gak dipermasalahkan gini loh Pak sejak awal itu memang sudah dipermasalahkan dari ketua RT itu mau kemana gitu loh Pak ini kan ketua RT yang baru 2 periode ini jadi yang lama itu tidak bisa Pak kelurahan itu selalu ditutup-tutupin ini rumah ini kan sudah puluhan tahun bukan setahun dua tahun ini saya yakin sudah puluhan tahun ya kalau sudah puluhan tahun sejak awal warga yang lainnya diem tidak mempermasalahkan ya akhirnya yang lainnya kan ikut lalu sudah ikut seperti ini kan gak mungkin ada suatu pembongkaran gak mungkin lah kok ini kampung mana gimana mereka juga tanahnya tanah bener-bener mereka beli kecuali tanah ini tanah rumah ini rumah bangunan liar Pemkot bisa dibongkar tapi kalau titik jalannya kan tetap ada Pak Pak Wali ini sesuai dengan ukuran meteran dari KMB nya kalau ini sudah sesuai dengan ukuran kenapa dulu Kak Gadi suruh mundur padahal ini kan sesuai aturan mainnya seperti itu ini kan segini ini kan segini ini kan segini saya tahu saya tahu iya saya tahu eh loh gak gitu Pak kita selesaikan gitu loh permasalahan ini tuh semakin panjang kalau gak diselesaikan eh gini Pak sekarang ini aja petok D nya sempen sama-sama petok D nya ayo 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 sekarang puluhan jangan ditutup tutupin loh ya ini udah main loh ya ayo ayo jangan ditutupin ayo kita kita sederkan petok D saya disitu petok D saya ayo sayang tau ini dulu kaplingan iya iya ini kaplingan ini jalan iya jalan ini ada jalan jalan kaplingan sendiri oh iya nah terus ini sungai iya kemudian maaf saya bukan anu apa anu anu angkatan daratuka dan dulu pertama itu bapak angkatan daratuka angkat kapten semua enggak ada yang paling mudah yang berani terus dia tuh betul kan ini sawah kapelingan ini jalan setelah kan ambil dari sini ini enggak ambil di sebelah baratnya jalan nah gitu lho terus lho kok adu nih siapa saya ngomong aku tubuh karena urusan ngomong aku lho gitu lho lah waktu itu sekitar 75 76 itu enggak ada orang yang anu sebelahnya itu orang yang mas hirsan itu sendiri sudah pangkat gitu lho tapi yang pertama itu dari situ lah ya itu kan mengikuti mengikuti semua akhirnya ke utara mulai tahun 75-76 kan us ke Daliwarsu Ya ampun sekarang lak lurai gak orang atasilah ini kita aja juga akan kesulitan masalah ini sudah rumah begitu banyaknya seperti ini mau dikembalikan semula nggak mungkin kedepannya itu apalagi kita generasi muda tuh ininya lebih baik lagi ini harusnya sama-sama mempunyai suatu kesadaran karena jalannya yang sebelah timur sama jalannya yang sebelah barat itu sama menggunakan jalan ini lah banjir ya podo banjiri kan begitu harusnya kan punya kesadaran sama-saharan kayak gini nih lho selama kita itu mau ngadakan apa Pak kita yang gerak gitu loh Pak kayak semacam pasar buat iparatif khas kita gitu buat pemasukan kita gitu terkendala sama RT yang sebelah gitu katanya bilangnya warganya nggak setuju warganya protes loh gimana pada padahal sedangkan jalan ini tuh jalan kita gitu loh kan bingung kita juga Pak kerja bakti gitu juga kita yang gerak ini dulu Pak pohon-pohon pohon semua palem pisang apapun ditanam mangga Pak terus akhirnya kita gerak kita pangkas gitu ya rw-nya ditemukan rw-nya bilangnya gini Pak wis gini aja dari apa namanya sisi sebelah barat sama sisi sebelah timur dikomperkan suratnya wis mau nggak mau dikitukan akhirnya kita sanggup menyanggupi dengan apa namanya pemerintah rw itu tadi cuma bingung pun dari pihak RT sebelah iya kita maksud dikomperkan pun okelah disini udah menyalai aturan maksudnya jangan dibongkar KB ya nggak mungkin ya nggak mungkin berani Pak ayo pengen tahu saya ayo pencapa yang mau buang-buang ini ini mulai tahun 75 ya lah iya tahun 75 ini kesalahan awal ya inilah kesalahan awal yang tidak segera diantisipasi harus kebacut ini kesalahan nggak mungkin kita aja juga nggak menurut aturan menurut aturan iya tahu sekarang ini nggak ngomong-ngomong bagaimana ngakai lho ayo ya bagaimana solusinya pak tolong diselesaikan lah ya solusinya ya rw-nya sama rw-nya kamu ya toh ya apa caranya saluran ini diperdalam lagi dengan perjanjian kedua belah pihak warga sini sama sini supaya tidak memperkecil saluran lagi lah dikerjaan itu berarti Pak ini kan cuma mencari solusi supaya di sini tidak banjiran gitu dok nggak bisa Pak kelihatannya nggak bisa gitu lho Pak apa-apa ya kita harus satu itu apa namanya ibaratnya ini warga sini warga sini sendiri stafnya itu pak pikir si jik lorono bangunan bangunan kumah minum wakai mbom ini aku mau Pak nah oke kita akan ya Pak Pak ya coba ini siap 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 kalau dibongkar susah pak siap ini bekas camat ini mantan camat ya Pak ayo ngomong-ngomong ini dimungkinkan pemkot bisa membuat bokavet kanan kiri untuk yang sini kod diperdalam kanan kiri kemudian puffing ditinggikan omaya warga banjir pabung ditinggikan ya apa ya banjir memang ini ini lebih paling rendah sih karena jalan ditinggikan sama warga pendek ya sesuai dengan ukuran rumah warga lho ya matah warga itu lah apalagi di bokavet non sewa pak kalau di bokavet kan jalan raya kan ada pemeliharaan tapi kalau di kampung pak kalau ada buntungnya ada apanya kita yang kesusahan ada yang menhul menel itu pak kontrol ya sudah dipikirkan warga pak seperti itu dari pembuangan sini pak itu langsung ke tarian sungai ini pak gitu loh kalau semama dipasang pak kontrol tetap gak bisa kalau semama ada buntungnya kan kita kan bongkarnya juga susah gitu kalau bagi kalau di bokavet ke selatan semakin kecil bokavetnya pak bukan jadi gini loh ini kan misalnya disamakan semua wet diluruskan sungai ini mana ya dibongkar ada kesepakatan harusnya yang dibongkar bangunan apa itu jalan 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 jembatannya dibongkar dulu dibongkar semua gitu kasih bokavet diluruskan sampai ada karena ini kasih bokavet jerwet ini yang bongkar padahal ya baru ditutup lagi itu solusinya kalau kita bongkar bangunan gak mungkin gak mungkin karena kalau ini gak bisa tak pikir ini harus penuh full ini makanya kita kan temukan seorang ya kita lihat video dari bapak kemarin yang di kasusnya di bulat panteng kan bisa pak yang di mana di bulat panteng katanya apa itu yang apa itu ya bangunan ini pak kasih selesai sama itu kan dibongkar itu lho itu itu bangunan liar yu oh itu bukan ini bangunan liar kalau itu kreatik loh bangunan liar oh ini bangunan orang tanah-tanah resmi ya lho kan jalannya kan lho iya oke ngomong jalannya dulu itu zaman dulu ya generasinya bapak ini tahun 75 ya tahun 75 tahun 75 di kreatik di kelurahan kan ya pasti ada titik jalan tadi pak ya mana bu titik jalannya sih lho di kreatik aja dilihat ada gak ada gak jalannya ayo monggo silahkan sekarang dilihat kreatik saya kayaknya ada titik jawab enggak pak sekarang gini aja ya pak bu ini lo disaksikan orang banyak loh monggo apa lho ojo nanti dilihat sampaian itu ini menunggu keputusannya iya dong empe itu dihutus kesini kayak lurai harus bisa memberikan suatu jawaban ojo nanti aja ini bukan jawaban jawaban narik teka kok ini itu kan anu pak menijin kalau kalau kreatik set plan ini kurang lebih ukurannya pak jangan kurang lebih kita pastikan kesana bu gitu loh lho ya kan bulat lagi existing jalan lho 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 jalannya seberapa itu bertahu pak monggo monggo deket aja pak biar bapak tau kalau gak gitu gak tapi lambongkar ya gak mungkin apa ini ini kan kesadarannya warga warga yang tidak sadar mereka kayak gini ya problem kayak gini di Surabaya mau gak karu-karuan ini nah ya ini kesadarannya warga ya apa dibentuk RT dibentuk RW harus bisa ini ini apa ini ini lambongkar bangunan gak mungkin apa ini gak bisa masuk paget gak mau nyakai ini gak dibuntuk cuma ditutup gak dibuntuk ditutup gak harus jalan akses lho konggo parkiran ini ini yang pertama ini 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 itu gak mau soalnya kan ada ukurannya dia tahu bukan kenapa dia gak dimajukan kalau pun ini tiga halaman ini karena dia seneng kedua halaman ini 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 sungai ini ini sungai ini 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 iya 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 tahu memang ada ada penyempitan kesananya makanya ada penyempitan gak mungkin lah kita tapi dia felix ini bener pak pratik kita kan generasi penerusnya tadi mikirnya seperti itu pak kalau seumaman jalan ini dijadikan satu pengurusan yaitu tadi pak ya karena penduduknya sudah terlalu banyak itu dah problemnya cuma kemoto makanya kita minta makanya ini kan sudah beberapa tahun itu sebelum Pak RTD ini sudah ada laporan gitu loh Pak tapi telat orang mulai tahun 75 ini mau 75 loh gak hanya ini mau 75 tahun 75 ini susah ini 75 mulai zaman Ordo baru sampai ya makanya kita akan kesampaian Pak gak bisa ya mesti terjadi bentrok nanti ya sebelum di book cover ya terjadi bentrok sama aja Pak masih pun besoknya di book cover ya terjadi bentrok gitu loh Pak soalnya apa Pak? menurut saya warga sebelah sini itu kalau naruh mobil lalu yang akan disini di atas lalu sampai dari sana apalagi yang di sana sebelah sana dibawa parkir mobil disewakan juga lah hanya itu kita berpikiran melakukan jendangan supaya bisa direalisasikan kalau membongkar gak bisa Pak kita gak 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 apa itu gak memungkinkan karena dengan kondisi seperti ini gak mungkin ini bukan bangunan 1-2 loh lah kemarin pikiran aku cuma bangunan 1-2 itu tadi kan ikhsak kampung loh eh dan mereka tanahnya tanah bener-bener memang dia melanggar memang melanggar ya iya kan dia melanggar boleh loh Pak sekarang ini sih aku takahun kalau sejak awal kenapa gak dilaporkan? sebelum banyak bangunan sudah dulu Pak bukan waktu sejak awal loh 1-2 bangunan 1-2 bangunan ini terutama kan sudah diceritakan sama Pak Usman lulah iya oh enggak di sudah Pak lulah iya kenapa terus akhirnya merembet lalu sudah merembet itu mau anggil Pak nah itu tadi kan lah bangunan liar oke kita geraca itu bukan bangunan liar ya ya apa karena ini bukan bangunan liar ya melanggar ini melanggar semua ini melanggar semua udah lalu lihat dari sini kan melanggar nah terus bangunan ada permanen KB itu bangunan apa itu semi permanen tembok mungkin 50% Pak yang tembok yang 50% bangunan oh enggak bangunan permanen semua ini enggak maksudnya yang yang ada pakernya ini 50% Pak ini kan 50% yang bangunan dulu ini 50% gitu itu orang-orang baru Pak tapi kalau orang-orang lama ini 50% seperti ini semua gitu loh apalagi dibeli sama pengembang gitu dimajukan semua makanya kita itu lho pengembangnya sama Pak pengembangnya itu tadi lho pengembangnya enggak tahu ya Pak bukan wilayah kita bukan wilayah kita lho lah ya tetangga kan waktu jangka ngapel kan lho maksud pengembangnya enggak tahu muncul harus muncul juga iya Pak harus enggak tahu sekarang ini aja dari segi RT aja kita ya tertutup suruh minta surat jadi enggak mau gimana kalau minta tolong pengembangnya kan kita kan sama sebeda kepengurusan rumah lho masalah dari kelurahan dari petamatan sudah sampai sana Pak lupa sudah dirapatkan tapi selesainya selesai selesai di tingkat asisten sudah, di tingkat pertamatan gak bisa, bukan gak mau, gak bisa terus terang, gak bisa, gak mau, gak bisa makanya kita lihat kretek aja di sana bu biar sama-sama warga ini tahu ukurannya berapa, kasih pangsiur kreteknya mesti salah mas, tapi begini lho mas oke, itu salah pasti salah, terus bangunan terus dianggit apa, ya itu kan minta kebijakannya ya duduk, ya jelas, wah ini mas, siapa pengen meraih, pengen geradak bangunan karena duduk bangunan liar ya orangnya nakal-nakal, orangnya nakal, ya nakal-nakal menang-menang, lah itu lho, tadi makanya kita mengeluh siapa lagi pak, kalau seumpama pak, di nonsewuk karena sudah kasep ini, sampai-sampunakail, karena sudah kasep, kasep puluhan tahun kasep sudah puluhan tahun, gak main-main bukannya kita itu melangkah, melangkah maju-maju itu selalu di, pangkas di pangkas di begal pak, gitu loh sampai mau menemui bapak ini, selalu ada kendala gitu, ditutup-tutup buk, undangan itu, rb ini kapan diundang kota hadirnya rb ini, rtk ini, rb ini, rtk ini, perpaduan ragat diundang kapan aku kota hadirannya, kata panggal ini curusi, meneng aja lu rai, enak tau aja untuk permasalahannya, ini jangan dianggap permasalahan, ini permasalahan sosial ini sampai kapanpun ya, kita kan mikirnya kan anak cucu kita nanti, kalau seumpama gak tahu apa-apa kan terus kapan diundang? secepatnya minggu ini? terserah, kapan? minggu depan minggu depan, undang ya ya, saya kira itu ya, solusinya sementara itu dulu ya sama membawa surat tanah ya pak? boleh, surat tanah boleh, apa-apa ya oke, terima kasih sementara itu dulu ya oke, terima kasih undang malam juga gak apa-apa, biar datang gak ngunung kok oke, terima kasih